Halo guys welcome back again to YouTube channel masih bersama saya di tutor sukses tutorial tips dan trik yang membantu dalam kehidupan kawan-kawan buat kawan-kawan bapak ibu adik-adik sekalian yang pengen mempersiapkan diri untuk UTBK di psikotest masuk perguruan tinggi untuk seleksi kerja dan juga untuk para rekruter ya seperti itu kita akan coba membahas tentang tes bilangan berpola ya seperti ini tes bilangan berpola tes bilangan berpola seperti ini ya Sorry saya fokuskan tes bilangan berpola ini biasanya di ujiankan atau diteskan pada psikotest-psikotest dalam berbagai hal ya sesuai dengan kebutuhan ya baik akademis dunia kerja dan juga untuk tes kemampuan diri ya Nah di sini kawan-kawan bisa langsung ke contoh soal saja gitu ya contoh satu saya skip dulu ya Nah contoh soalnya seperti ini yang pertama Oh sorry ini di biasanya itu 37 titik disini ya baru ada isinya seperti ini tuh ini nah yang pertama perhatikan pola keseluruhan ya pola keseluruhan ya pola kedua bagi dia kedalam dua bagian ya bagi kalau seperti ini kedua bagian ya Hai seperti ini ya 37 titik titik jadi gini ya 5,9 ya Nah baru yang kedua 1,3 titik titik koma 27,81 ya seperti ini nah polanya seperti ini ya di sini juga tambah empat ya Hai tuh Hai disini harusnya juga tambah empat karena polanya sama ya disini tempat disini tambah empat ya tuh Hai 7 tambah empat disini pasti sebelah ya kalau disini ini tuh tuh ya ini kali tiga Hai juga kali tiga jadi polanya disini kali tiga ya 9 berarti ini 9 ya nah gitu tuh nih jawabnya C ya 11 9 gitu ya jangan bingung ya gimana ini maksudnya jadi dibagi dilihat polanya dibagi dua terus dibuat deretnya ya polanya seperti ini ya tahu dulu berapa pola urutannya Hai baru bisa diisi ya tahu dulu polanya berurutan baru bisa diisi gitu ya Nah ya seperti ini ya Oke jadi kalau lihat seperti ini beda kan sama di pembahasan soal nomor satu kalau nomor dua ini kan eh titiknya ini seperti ini ya Nah yang pertama kita bedakan dulu ya biasa 7 ya ini lima sini titik-titik 8 ya Nah kalau seperti ini kan ini yang pertama kita wajahin yang kedua ya Nah kalau seperti ini eh perhatikan yang Hai yang di dalam kurung ini tuh ini keyword-nya ya untuk kata funcinya ya jadi Hai nah jadi yang pertama kita pahami dulu yang ini tuh Hai ini maksud polanya seperti ini ya kalau kita buat gini kita buat gini ini kurang 8 ya Hai ini tambah 11 jadi pola-pola seperti ini nggak bisa diterapkan ya ini nggak bisa diterapkan ya nggak bisa gitu jadi kita buat konsep lainnya kita buat konsep lain contoh seperti ini tuh dua ini kita misalkan sorry ya ini ini A ini B kita buat misalkan C ya yang dibawah juga gitu oke ya Nah pola yang ini ini yang jadi acuan kita untuk menjawab soal yang ini soal yang ini ya oke nah seperti ini kalau saya buat pemisalnya misalkan nya seperti ini ya Hai 2a 2a ya Hai tambah C sama dengan B ya Nah saya buat pemisalan seperti ini ya Hai jadi dua dikali 4 dikali 4 ditambah 7 sama dengan 15 ya Nah coba kita bandingkan kalau kita buat pola sepertinya apakah bisa dapat ada li2 Hai dikali A ditambah C sama dengan B ya yang ini ya sekarang ini dikali itu berhenti itu dari 2 ini ah ini tadi ayah B c yang kita minta cari B ya dua dikali hanya lima ya Hai dua dikali 5 tambah C nya 8 sama dengan Hiya 2 kali 5 10 ya 10 ditambah 8 B sama dengan 18 Jawabnya ini Nah, itulah caranya Jadi jangan bingung Yang penting Perhatikan soalnya Analisa dulu Ini yang di dalam kurung ini sebagai Petunjuk jalan atau keywordnya Untuk kita Itu saja Nah, soal ketiga Seperti ini 41, 13, 28, 76, 31, Y Nah, tentukan nilai yang harus Memenuhi ini Jadi apsennya seperti ini Seperti biasa, pahami dulu polanya Kalau seperti ini Seperti yang saya bilang tadi, bagi dia ke dalam 2 kelompok Karena ini kan Berpisah Jadi, solusi Ini jadi 41 Ini 13 Ini 28 Ini 76 31, Y Oke Ini yang mau kita cari Jadi Seperti biasa Pahami pola Pahami pola Dia sengaja buat seperti ini Berarti ini ada kata kunci Tuh ya Kalau kita buat Jadi contoh ya Pemisahan kita buat ya Seperti biasa Kita buat ini A Ini B Ini C ya Nah, coba kita buat ya Jadi gini ya 41 Ini Coba kita kurangi 13 Seperti itu ya Jadi kita gunakan trial ya 1 dikurang 13 Berarti 8 28 ya Jadi polanya rupanya seperti ini Ini A A dikurang B Sama dengan C Nah, gitu ya Kalau kita dapat polanya seperti ini Gampang ya Tinggal berdiri aja Berarti Berarti ini ya Ini ya Sekarang ya Ini A nya ini ya A B Ini C ya C ini yang kita cari Hanya 76 Dikurang B nya 31 Sama dengan berapa tuh 5 45 ya Jadi jawabnya adalah 45 Gampang kan Yang penting Pahami pola ya Mungkin Ada 3 ya Variasi Contoh soal yang berbeda Semoga Ada adik-adik Bapak Ibu Kawan-kawan Kalian mengerti ya Karena ini Sebenarnya Mengetes daya nalar kita Dalam memecahkan masalah ya Problem solving Oke Semoga kalian sukses selalu Saya doakan Lancar semuanya Salam sukses Hebat Luar biasa See you again Bye-bye